selamat pagi Bapak Ibu Jemaah Tuhan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Hariang Toraya edisi 27 Agustus 2024 mari kita membawa kehidupan kita kepada Tuhan untuk menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur kepadamu hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami kami boleh beristirahat sepanjang malam dan boleh bangun dengan tubuh sehat pada pagi hari ini kiranya Tuhan terus memberkati kami dalam mengangkat tugas pekerjaan kami sepanjang hari ini sebelumnya itu Tuhan kami rindu untuk membaca dan merenungkan firmanmu kiranya Tuhan senantiasa menguasai kami dengan roh kudus agar kami boleh mengerti dan memahami bahkan melakukan firmanmu dalam kehidupan kami bersabda lah ya Tuhan kami siap dan rindu untuk mendengarkan firmanmu dalam Kristus Yesus kami berdoa amin bapak ibu jemaat Tuhan firman Tuhan yang akan kita baca bersama dan renungkan pagi hari ini terambil dari satu raja-raja pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 berikau pembacaan kita Salomo mendirikan baik suci dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Siu yakni bulan yang kedua maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan rumah yang didirikan raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan sekeliling ruang besar dan ruang belakang dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat tingkat bawah 5 hasta lebarnya yang tengah 6 hasta dan yang ketiga 7 hasta sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi pada waktu rumah itu didirikan dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga setelah ia selesai ia mendirikan rumah itu dibuatnya lah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel demikian firman Tuhan Amin silang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan firman Tuhan yang telah kita baca pagi hari ini dari satu raja-raja pasal 6 ayat 1 sampai 13 kita akan merenungkan dalam satu tema kehadiran gereja kehadiran Allah Bapak Ibu sedara-sedara mari kita melihat ayat 12 sampai 13 bacaan kita pagi hari ini yang berbunyi mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala perintahku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan rumahku Israel sampai disini kita mendapati bahwa kendati baik Allah telah selesai Allah tidak mengklaim akan tinggal di dalam baik Allah jika Salomo mengikuti ketentuan dari Allah ia justru menegaskan akan menepati janji dan tinggal di antara Israel dengan demikian gedung gereja yang indah dan megah tidak secara otomatis berbanding lurus dengan ketaatan umat kepada Allah pesan bacaan ini adalah bahwa kehadiran Allah menandakan bahwa kita mengikuti ketetapan-ketetapannya jika gereja hanya menjadi tempat beribadah saja di setiap hari minggu maka tidakkah itu menandakan kehadiran Allah dan kemegahan gedung berbanding terbalik Salomo dijuluki sebagai raja yang bijaksana namun pada masa pemerintahannya banyak kelompok yang tersisih demi kemakmuran kerajaan Israel setelah ia memerintah Israel dilandah perpecahan lalu diperintah oleh raja-raja yang tidak taat kepada Allah hingga dibuang ke Babel Nick Gumbel mengatakan bahwa gereja adalah rumah bagi orang yang terluka juga sakit hati dan patah hati untuk menemukan kesembuhan artinya gereja harus menjadi rumah bagi orang-orang yang terluka dipulihkan oleh Allah sebab gereja menandakan kehadiran Allah jika hal sebaliknya yang terjadi maka bukankah kita hanya memusatkan diri pada bangunan dan bukan kepada Allah Amin Firman Tuhan Jemaat Tuhan Jemaat Tuhan mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur kepadamu jika pagi hari ini Tuhan boleh memungkinkan kami melayakkan kami untuk membaca merenungkan firmanmu bahkan melakukannya dalam kehidupan kami terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami biarlah firman yang telah kami dengar dan renungkan boleh senantiasa memperlengkapi kehidupan kami secara khusus dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini Bapak dalam kerajaan surga kami berdoa kepadamu Tuhan engkau terus memakai kami untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Bapak di surga ketika kami berada dalam sebuah persekutuan gereja mu biarlah kami tidak terfokus kepada gedungnya tetapi kehadiran Allah yang boleh kami nyatakan juga kepada orang lain Bapak di surga kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan di jemaat Bethlehem di sini ataupun seluruh jemaat mu di mana saja mereka berada yang mendengarkan renungan harian ini Tuhan teruslah memberkati kehidupan jemaat mu pakai jemaat mu menjadi saluran berkat bagi orang lain sepanjang hari ini jika ada jemaat mu yang dalam dalam kelemahan tubuh Tuhan tolong engkau sembuhkanlah yang mereka dalam pergumulan duka cita Tuhan tolong hiburkan mereka Bapak dalam surga kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat mu yang bersuka cita karena berbagai berkat Tuhan berkatilah kehidupan setiap jemaat mu ya Tuhan Bapak dalam surga seluruh rangkaian kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasihmu Tuhanlah yang memberkati kami Tuhanlah yang menjaga kami keluar dan pulang kami ke rumah masing-masing sepanjang hari ini anak-anak kami Tuhan dalam bangku sekolah dalam bangku kuliah Tuhan berkatilah mereka masing-masing supaya mereka menjadi anak-anak yang senantiasa berkenan kepadamu kepadamu juga Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan ataupun yang sudah bekerja pakailah mereka senantiasa menjadi orang-orang yang sabar menantikan perkara dan karya Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing Bapak dalam kerajaan surga kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh aktivitas jemaat mu sepanjang hari ini Tuhan berkatilah supaya semua jemaat mu berada dalam lindungan kasih Tuhan ya Bapak di sorga seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih mu ini doa kami Tuhan ampuni salah dan dosa kami kami berdoa di dalam anak mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup amin demikian renungan harian kita pada pagi hari ini Bapak Ibu kekasih selamat beraktifitas Tuhan memberkati kita sekalian Shalom hai 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 hai